Pendekar Sakti Suling Puala bagian 71 Pertarungan Mati Hidup di Kuil Dalai Lama Tio Bun Yang dan kedua Dalai Lama melakukan perjalanan siang malam 6-7 hari kemudian, mereka sudah memasuki daerah Tibet Para penduduk di sana semuanya tampak burung Namun ketika melihat kemunculan kedua Dalai Lama itu Segeralah para penduduk mengerumuni mereka Kemudian terjadilah percakapan yang tidak dimengerti Tio Bun Yang Sebab mereka menggunakan bahasa Tibet A-a-a-a Dalai Lama berjubah merah menghela nafas panjang Pemudahan itu berbuat maksiat di dalam kuil kami Ayolah desak Tio Bun Yang Kita cepat-cepat ke sana kedua Dalai Lama mengangguk Kemudian mereka bertiga mengerahkan ginkang menuju kuil tersebut Ketika mendekati kuil itu Mereka mendengar suara pertarungan Segeralah Tio Bun Yang lesat ke sana Tampak dua orang sedang bertarung dengan sengit sekali Terbelalaklah Tio Bun Yang Karena yang sedang bertarung itu ternyata Kue E.Tengan dan Bu Cheng Sian Li Tusiao Cui Ia tidak habis pikir bagaimana Bu Cheng Sian Li itu bisa berada di situ Terlihat puluhan Dalai Lama berdiri mematung di situ seperti kehilangan Sukma Tio Siao Hiap Dalai Lama berjubah kelabakan Dan buru-buru memberitahukan Kalau tidak salah, pemuda itu merah Dia kue E.Tengan, sahut Tio Bun Yang Wanita muda yang bertarung dengan dia adalah Bu Cheng Sian Li Aku kenal dia Oh oh kedua Dalai Lama itu manggut-manggul Sementara pertarungan itu semakin sengit dan seru Tiba-tiba kue E.Tengan tertawa gelap Nona tu Engkau sungguh setia kepadaku Jauh-jauh dari Tionggoan engkau kemari menyusulku Itu pertanda engkau sangat mencintaiku Hahaha diam bentak Bu Cheng Sian Li Hari ini aku harus membunuhmu Oh ya kue E.Tengan tertawa lagi Hahaha Kalau engkau membunuhku Siapa yang akan bersenang-senang denganmu He hai hai Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan Ajalmu telah tiba Bersiap-siaplah untuk mampus Engkau ingin mengeluarkan ilmu andalanmu Ya nona tu kue E.Tengan tersenyum Engkau jangan memaksaku mengeluarkan ilmu andalanmu Andalan juga Sebab ilmu pukulan pekut inset siangku Sangat ganas dan beracun Akan membuat tubuhmu yang montok mulus itu Mencair loh hektometer dengus Bu Cheng Sian Li Sambil mengerahkan Hian Goan Sien Kang Kue E.Tengan mengerutkan Mengerahkan pekut inset kangnya Mereka berdua sudah bersiap-siap untuk bertarung lagi Namun di saat itulah terdengar suara alunan suling yang sangat halus Tapi mengandung semacam kekuatan Begitu mendengar suara suling itu Berserilah wajah Bu Cheng Sian Li Sedangkan kue E.Tengan tampak tersentak Para dalai lama yang terkena ilmu sesat itu pun mulai bergerak-gerak matanya Kemudian saling memandang Kelihatannya mereka mulai sadar Betapa terkejutnya kue E.Tengan Lapi kemudian tertawa gelak seraya berseru lantang Hahaha Tio Gun Yang Sungguh tak disangka engkau sampai disini juga kue E.Tengan Tio Gun Yang Meleset ke sisi Bu Cheng Sian Li Sedangkan dalai lama berjubah merah Dan kuning meleset ke arah para dalai lama yang sedang mulai sadar itu Mereka bercakap-cakap dengan bahasa Tibet Lalu memandang ke arah Tio Gun Yang Dia bernama Tio Gun Yang Dalai lama berjubah merah memberitahukan Putra kesayangan Pek Isin Hiap Tio Chiehiong Oh 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 para dalai lama manggut-manggut Oh ya Bagaimana keadaan guru tanya dalai lama berjubah kuning Entahlah sahut dalai lama lain Mari kita ke dalam menolong guru seru dalai lama berjubah merah Kemudian ia segera ke dalam dan diikuti yang lainnya Hahaha sementara kue E.Tengan terus tertawa Kakakmu ini sangat mencintai aku Dia jauh-jauh dari Tionggoan kemari mencariku kue E.Tengan Tio Gun Yang menatapnya dingin Betulkah engkau adalah ketua kui bintang betul sahut kue E.Tengan sambil tertawa Kenapa engkau merasa takut kepada kue E.Tengan Tio Gun Yang menghela nafas panjang Kita tidak bermusuhan Kenapa engkau menculik siang koan Goat Nio Aku menculik siang koan Goat Nio kue E.Tengan tertawa terkekeh-kekeh Dia ikut aku pergi Bukan aku menculiknya omong kosong bentak Tio Gun Yang Aku tidak omong kosong cepat katakan bentak Buceng Sian Li Goat Nio berada di mana dia Kue E.Tengan tertawa Kenapa aku harus memberitahukan kalian Dia senang dan bahagia ikut aku Jadi kalian tidak usah mengkhawatirkannya kue E.Tengan Tio Gun Yang menatapnya Engkau yang menitipkan sepucuk surat untuk kue E.Tengan tertawa gelap Tidak salah Memang aku yang menitipkan surat itu untukmu Bunyi surat itu cukup menegangkan Bukan kita tidak bermusuhan Kenapa engkau mendendam kepada ku Tio Gun Yang menatapnya dengan kening berkerut Jelaskanlah haha kue E.Tengan tertawa Memang perlu ku jelaskan Namaku kue E.Tengan Cobalah engkau ingat Pernahkah engkau mendengar namaku Rasanya tidak pernah Tio Gun Yang menggelengkan kepala Aku tidak menyangka kue E.Tengan tersenyum dingin Engkau begitu cepat lupa Beberapa tahun lalu di sebuah desa Bukankah engkau pernah memusnahkan kepandaian seseorang di sebuah desa Tio Gun Yang coba mengingat Lama sekali mendadak ia berseru tak tertahan Kue E.Tengan Ternyata engkau adalah Catloacat Penjahat pemetik bunga itu Betul kue E.Tengan tertawa terkekeh-kekeh Para penduduk desa itu melempar diriku ke dalam jurang Namun aku tidak mati malah memperoleh kepandaian tinggi Hihihi kue E.Tengan Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Seharusnya engkau bersyukur karena tidak mati di jurang itu dan harus bertobat Tapi, Tio Bun Yang dentak kue E.Tengan Aku dendam kepadamu dan hari ini aku harus membunuhmu Hei hai hai bu Ceng Sianli tertawa cetikikan Akulah yang akan membunuhmu Nonatu kue E.Tengan tersenyum menyindir Aku tahu engkau bukan kakaknya Jangan-jangan engkau sudah tidur dengan dia Hihihi engkau, Bu Ceng Sianli ingin menyerangnya Tapi keburu dicegah oleh Tio Bun Yang Kakak, biar aku yang menyelesaikannya Tio Bun Yang kue E.Tengan menudinya Aku sudah bersenang-senang dengan Goat Nio Maka engkau akan memperoleh ampas engkau Wajah Tio Bun Yang berubah pucat bias Sakit hati, kan kue E.Tengan tertawa Haha, mari kita bertarung Hari ini aku harus membalas dendam Karena engkau pernah memusnahkan kepandai yang ku Kue E.Tengan mulai menghimpun pekut Insan Keng Menyaksikan itu berkata kepada Tio Bun Yang Hati-hati Tio Bun Yang mengangguk Kemudian mulai menghimpun pan yok hyantian Sian Keng Untuk melindungi diri Dan mengerahkan kankun Tai Lo In Yang Sian Keng Bersiap-siap menangkis serangan kue E.Tengan Setelah menghimpun pekut Insan Keng Sepasang telapak tangan kue E.Tengan Mengeluarkan uap beracun Kakak cepat menyikir seru Tio Bun Yang Muceng Sian Li segera meloncat ke belakang Kemudian mengerahkan hian Goan Sin Keng Kelihatannya ia bersiap membantu Tio Bun Yang Mendadak kue E.Tengan memekik keras sambil menyerang Tio Bun Yang menggunakan ilmu pukulan pekut Insan Siang Tio Bun Yang tidak berkelit Melainkan menangkis serangan itu dengan juruskan kankun Tai Lo Bu Pian Alam semesta tiada batas Daar Terdengar seperti suara ledakan dasyat Ternyata kedua macam iwakang itu beradu dan menimbulkan suara ledakan dasyat Sehingga menggoncangkan pepohonan yang berada di sekitar tempat itu Dan membuat daun-daun berterbangan kemana-mana Betapa terkejutnya Bu Ceng Sian Li menyaksikan itu Begitu pula para dalai lama Kue E.Tengan terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah dengan wajah merah padam Tio Bun Yang juga terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah dengan wajah memucat Hahaha Kue E.Tengan tertawa gelak Aku tidak menyangka engkau mampu menangkis seranganku Bahkan engkau pun kebal terhadap racun Tapi jurus kedua pasti merenggut nyawamu Kue E.Tengan Tio Bun Yang menatapnya tajam Asal engkau memberitahukan kepadaku di mana Goat Nio Aku pasti mengampunimu Tio Bun Yang sahut Kue E.Tengan Asal engkau berlutut di hadapanku Aku pun pasti mengampunimu engkau Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Hihihi Kue E.Tengan tertawa terkekeh Lalu mendadak menyerang Tio Bun Yang dengan dasyat sekali Kali ini ia mengeluarkan jurus yang sangat lihai Karena memang ingin membunuh Tio Bun Yang Tio Bun Yang mengerutkan kening Ia terpaksa menangkis serangan itu dengan juruskan kun Tai Lo Habit Segala galanya menyatu di alam semesta Da'ar Terdengar suara ledakan lagi Kue E.Tengan termundur-mundur enam tujuh langkah dan wajahnya bertambah merah Ia terkejut bukan main Karena merasa pekut insan Kang yang dikerahkannya balik menyerang dirinya sendiri Itu justru membuatnya makin penasaran Tiba-tiba ia memekik keras sambil mengerahkan pekut inset Kang hingga puncaknya Dan seketika sekujur badannya mengeluarkan uap yang amat beracun Hati-hati, adik bun Yang Seru Bu Ceng Sian Li memperingatinya Tio Bun Yang manggut-manggut Ia mengerahkan kan kun Tai Lo In Yang Sien Kang hingga puncaknya pula Kemudian tampak ubun-ubunnya mengeluarkan uap putih Sekonyong-konyong kue E.Tengan berteriak keras Sekaligus menyerang Tio Bun Yang dengan jurus yang paling ampuh dan lihai Tio Bun Yang tidak berkelit, melainkan menyambut serangan itu dengan juruskan kun Tai Lo KWI Cong Segala-galanya kembali ke alam semesta Blam Da'ar Terdengar suara benturan dasyat, kemudian terdengar pula suara jeritan yang menyayat hati A-a-a-ah titik Ternyata suara jeritan kue E.Tengan, yang tubuhnya terpental beberapa depa Sedangkan Tio Bun Yang terhuyung-huyung ke belakang belasan langkah, namun cepat-cepat berdiri tegak dan menarik nafas dalam-dalam Adik Bun Yang Bu Ceng Sian Li langsung melesat ke hadapannya Engkau terluka tidak? Tio Bun Yang menarik nafas panjang Kalau aku tidak memiliki pan yok hian tian sian keng dan kebal terhadap racun, mungkin saat ini aku sudah tergeletak menjadi mayat Syukurlah engkau tidak apa-apa ucap Bu, Eng Sian Li sambil menarik nafas lega Bagaimana keadaan kue E.Tengan? Ternyata ia terkena serangan balik dari iwa ekangnya sendiri, sehingga sekujur badannya mengeluarkan asap Kue E.Tengan Tio Bun Yang lesat ke hadapannya Katakan di mana Goat Nio? Cepat katakan Hihihi kue E.Tengan tertawa terkekeh-kekeh, padahal badannya sudah mulai mencair Engkau jangan harap bisa bertemu Goat Nio lagi, karena, karena aku, aku telah membunuhnya Hihihi belum juga suara tawanya lenyap, badan kue E.Tengan telah mencair semua, sehingga yang tampak tinggal tulang-tulangnya Goat Nio Goat Nio, Gumam Tio Bun Yang seperti orang kehilangan sukma, wajahnya pucat-pias seperti kertas Goat Nio Goat Nio, adik Bun Yang Bu Ceng Sian Li terkejut bukan main Sedangkan para dalai lama hanya saling memandang, mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa Goat Nio, wajah Tio Bun Yang semakin pucat-pias dan mendadak Wah-ah-ah, wah-ah-ah dari mulutnya menyembur darah segar, dan kemudian tubuhnya terkulai Bu Ceng Sian Li bergerak cepat merangkulnya agar tidak jatuh Betapa terkejutnya wanita itu, karena Tio Bun Yang dalam keadaan pingsan, bahkan nadinya berdenyut lemah sekali Adik Bun Yang Adik Bun Yang teriak Bu Ceng Sian Li dengan air mati berderai-derai Kemudian dia taruhnya Tio Bun Yang ke bawah, sepasang telapak tangannya ditempelkan di dada pemuda itu lalu mengerahkan hian Goan Sin Kang, sekaligus disalurkan ke dalam tubuhnya Berselang beberapa saat, barulah Tio Bun Yang membuka matanya dan bergumam dengan suara lemah Goat Nio Goat Nio, Bu Ceng Sian Li segera membangunkannya untuk duduk, setelah itu ia pun berkata Adik Bun Yang, cepat himpun lu wakang lu, agar hawa murnimu tidak akan buyar Bu Ceng Sian Li cemas sekali Kakak Xiaocui Goat Nio Goat Nio sudah mati, sahut Tio Bun Yang dengan air mati berderai-derai Tenanglah, Adik Bun Yang, Bu Ceng Sian Li menghiburnya sambil terisak-isak Mungkin Kue El Teng An bohong, padahal Goat Nio belum mati oh Tio Bun Yang tersentak Benarkah itu aku yakin dia berdusta, sahut Bu Ceng Sian Li agar Tio Bun Yang bisa tenang Adik Bun Yang, cepat himpun lu wakang lu Tio Bun Yang menurut, lah segera menghimpun pan yok hian Tian Sin Kang Berselang beberapa saat, wajahnya mulai segar kembali, membual Bu Ceng Sian Li berlejah hati, begitu pula para dalai lama Lama sekali barulah Tio Bun Yang berhenti menghimpun pan yok hian Tian Kang Perlahan-lahan ia bangkit berdiri sambil memandang tulang-tulang yang tergeletak di dekatnya Lalu menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang Ah 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 kemudian ia teringat sesuatu dan langsung bergugam, Goat Nio Goat Nio, adik Bun Yang Bu Ceng Sian Li segera memegang tangannya seraya berkata dengan lembut sekali Tenanglah, aku yakin Goat Nio belum mati, tapi Kwe Teng An bilang dia yang membunuh Goat Nio Dia pemuda licik, potong Bu Ceng Sian Li Pasti membohongimu telah membunuh Goat Nio, padahal sesungguhnya Goat Nio masih hidup, tapi Tio Bun Yang mengerutkan kening, wajahnya tampak memucat Biasanya orang yang sekarat tidak akan bohong, tenanglah adik Bun Yang Bu Ceng Sian Li terus menghiburnya Dia begitu licik, walaupun dia sudah sekarat tapi tetap membohongimu, itu agar hatimu tersiksa dan batinmu terus tertekan sehingga menderita sekali Benarkah begitu tanya Tio Bun Yang? Tentu benar, Bu Ceng Sian Li berusaha agar tersenyum Aku pikir, kemungkinan besar Goat Nio telah ditolong orang, maka Kwe Teng An tidak membawanya ke Tibet Itu cuma mungkin, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Yang jelas dia sudah tiada Goat Nio Goat Nio, adik Bun Yang Bu Ceng Sian Li mulai cemas Tenanglah Ya, ya, Tio Bun Yang manggut-manggut Aku memang harus tenang, aku harus cari Goat Nio Di saat itu, mendadak para dalai lama menjatuhkan diri berlutut di hadapan mereka Terima kasih Nona, terima kasih Tio Xiao Hiap ucap mereka serentak Kalian berdua telah menyelamatkan kami semua, sudahlah sahut Bu Ceng Sian Li Kalian bangunlah akan tetapi, para dalai lama itu masih letak berlutut Tio Bun Yang memandang mereka, kemudian berkata Bangunlah terima kasih, Tio Xiao Hiap ucap para dalai lama itu, kemudian bangkit berdiri Bagaimana keadaan guru kalian tanya Tio Bun Yang Ternyata ia masih ingat akan guru para dalai lama itu Guru kami baik-baik saja, sahut dalai lama berjubah merah Beliau sedang beristirahat, syukurlah ucap Tio Bun Yang Ia mengeluarkan sebutir pil, lalu diberikan kepada dalai lama berjubah merah Seraya berkata, kondisi badan guru kalian pasti lemah sekali, pil itu dapat memulihkan kondisi badannya Terima kasih, Tio Xiao Hiap ucap dalai lama berjubah merah sambil menerima pil itu dengan terharu sekali Terima kasih maaf ucap Tio Bun Yang Kami tidak ke dalam menjemuk guru kalian, karena kami harus segera kembali ke Tionggoan Aku, aku harus mencari Goat Nio, kami mengerti, dalai lama berjubah merah manggut-manggut Tio Xiao Hiap, semoga engkau cepat berkumpul kembali dengan Goat Nio Terima kasih sahut Tio Bun Yang Aku pasti berkumpul kembali dengan Goat Nio Sampai jumpa Tio Bun Yang leset pergi Muceng Sian Li langsung menyusulnya seraya berseru-seru Adik Bun Yang, adik Bun Yang, tunggu, tunggu aku Tio Bun Yang berhenti Muceng Sian Li meleset ke hadapannya, lalu berkata lembut Adik Bun Yang, mari kita bersama kembali ke Tionggoan aku, sahut Tio Bun Yang Aku ingin mencari Goat Nio, ya Muceng Sian Li tersenyum Aku akan menemanimu mencarinya Terima kasih, kakak ucap Tio Bun Yang Kakak sungguh baik terhadapku Aku, adik Bun Yang, bu Ceng Sian Li memegang bahunya Biar bagaimanapun, engkau harus tenang Tapi, Tio Bun Yang memandang jauh ke depan Apabila Goat Nio sudah mati, aku pun tidak bisa hidup lagi Adik Bun Yang, bu Ceng Sian Li terkejul liukan main dan cepat-cepat menghiburnya Percayalah, Goat Nio masih hidup Dia masih hidup Tapi, dia berada di mana gumam Tio Bun Yang Goat Nio Goat Nio, adik Bun Yang, tenanglah bu Ceng Sian Li terus menghiburnya Sikapnya terhadap Bun Yang bagaikan seorang ibu terhadap anak Dalam perjalanan kembali ke Tionggoan, bu Ceng Sian Li terus-menerus menghiburnya Sekaligus mengusirnya pula, karena Tio Bun Yang sudah berubah linglung Setiap hari selalu bergumam memanggil Goat Nio Itu sungguh Mencemaskan Hu Ceng Sian Li Maka wanita itu mengambil keputusan membawa Tio Bun Yang ke markas pusat Kepang Setiap hari selalu bergumam